Ucapan salam sudah terbukti mengintegrasikan umat dari Sabang hingga Merauke. Oleh sebab itu, mari kita awali video saya kali ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, Pada hadirin yang saya cintai karena Allah SWT, InsyaAllah saya akan berbeda singkat tentang mengadani akhlak Rasulullah. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada gunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Apakah para hadirin jenitahu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah, kita mengenal siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan, Tak kenal maka tak sayang. Jadi, agar kita mencintai beliau, Kita harus mengenal beliau terlebih dahulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran. Karena di dalamnya banyak terdapat kisah para Nabi, Terutama kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di bumi. Iyalah khotam al-Nabi'in, penutup para Nabi dan Rasul. Dalam dirinya terkumpul akhlak pemuliha dan sifat utama. Contohnya, santun, rendah hati, lemah lembut, Jujur, sabar, dan tidak sombong. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ayat 21. A'udhu billahi minash shaytani rwajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu, Suri teladan yang baik bagimu. Yaitu, orang yang mengharap rahmat Allah SWT Dan kedatangan hari kiamat, Dan yang banyak mengingat Allah. Yang kedua, Menaati perintah beliau dan menjauhi apa larangannya, Dan yang dibencinya. Manusia akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Allah SWT Telah berfirman dalam surat An-Nisa, Ayat 80. Barang siapa yang menaati Rasul itu, Sesungguhnya, Ia telah menaati Allah. Bersegeralah mewujudkan teladannya, Dan bersegera menjauhi larangannya. Beribadah dengan cariaknya, Laksanakan ibadah Allah, Dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Tanpa ditambah tambah, Ataupun dikurangi. Yang terakhir, Cintailah beliau, Melebihi kecintaan kepada diri sendiri, Keluarga, Dan seluruh manusia. Teman-teman yang saya sayangi, Kita akan mendapat keutamaan, Bila mencintai Rasulullah SAW, Dengan sepenuh hati. Kalaulah daun banyak hama, Tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, Tapi waktu habislah sudah. Sekian dari saya, Mohon maaf jika ada kesalahan, Wa billahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.